PEMBICARA 1 Ya karena kan hampir semua karyawan kan panik pak Jadi mengajukan pengunduran diri setelah itu Mungkin 3-4 bulan berikutnya itu saya sudah langsung minta mundur pak Jadi saya takut sama jiwa saya yang terancam nantinya Karena mendengar peristiwa-peristiwa yang aneh di sana gitu Setiap pulang malam ada aja saya kadang-kadang kayak diikuti kalau pulang Jadi akhirnya saya nggak kerasaan Walaupun saya sudah 5 tahun lumayan lama Tapi rasa itu, rasa orang itu kayak saya diikuti gimana sih rasanya Jadinya saya tidak kerasaan, akhirnya saya keluar Ritual khusus buat tamu ya Nggak ada sih, cuma memang ada pesan-pesan aja dari bapak dan ibu manajer itu Bahwa tamu itu nggak boleh sampai ke lantai 3 Karena bilangnya di sana itu ada renovasi gitu Jadi kita diperintahkan untuk bilang itu aja ke tamu-tamu itu Beberapa tamu memang penasaran karena kan mereka pengen naik ke atas Pengen merokok atau apa gitu Tapi memang kita diperintahkan itu nggak boleh mereka ada di sana pak Saya udah nggak ngikutin gimana Hotel S kejadiannya sekarang Tapi yang jelas tahun 90, tahun 80 ketika saya kerja Sampai dengan tahun 90 itu memang masih operasional mereka itu Ya mungkin gimana ya, jadi horor pak Ritual!! Ritual!! Terima kasih telah menonton!